Kamu tergiur dengan tawaran si guru tersebut? Iya, kita sama-sama bisa merahasiakan dan ada perjanjian dibalik sebelum kita begitu. Masa sekolah adalah masa-masa yang paling indah tentunya. Zaman gue sekolah tuh, zamannya gue seru-seruan untuk bermain dengan teman-teman. Tapi, kali ini ada fenomena yang berbeda. Seorang siswi SMP. Ini beneran terjadikah di kalangan sekolah? Iya, kelas 9 SMP. Itu terjadi dengan kamu sendiri? Iya, awal semester 1 karena ingin mendapatkan nilai dan ranking yang sangat bagus. Emang masih dapat ranking? Masih. Ada yang memang anak yang pintar banget, ada yang memang anak yang biasa-biasa aja. Aku di kalangan anak yang pintar enggak, bodoh juga enggak. Di saat kelas 3 SMP, banyaklah masalah. Nah, dari situ kamu? Di situlah. Aku ditawarkan guru, kamu mau enggak lepas virgin kamu? Tanpa pikir panjang, wah pasti nilai aku bagus dan bisa masuk negeri nih. Apalagi kan sekarang kelas 9 gitu. Itu di semester 1 pertengahan lah, kita melakukan hubungan dengan guru? Iya. Di kelas 3 kamu lepas virgin, maksudnya di kelas 1, kelas 2-nya sendiri itu kamu pernah pacaran atau enggak? Pernah. Pernah pacaran, tapi ya... Tapi enggak sampai... Enggak sampai, kayak gitu. Kamu tergiur dengan tawaran si guru tersebut? Iya, dan dikasih uang tambahan lah ya. Uang jajan? Berapa? 400-500 ribuan lah, sekali main. Itu dalam 1 bulan sih 2 kali main ya. Jadi dalam 1 bulan kamu bisa mengantongi minimal 1 juta dari si guru tersebut uang jajan? Iya. Akhirnya aku memutuskan untuk mengiakan, karena aku juga mendapatkan, pasti mendapatkan ranking 1-3. Itu pasti dapat ranking 1-3? Pasti. Itu tempatnya di-amili atau kamu? Tergantung. Kadang, kalau menurut aku apartemen sini kurang nyaman, ya. Pindah ke tempat lain? Tapi mungkin di kalangan sekolah, di kalangan teman-teman sekolah gitu, itu jadi suatu hal yang lumrah atau memang cuma antara kalian aja yang? Mungkin karena deket banget kali ya, jadi aku bilang... Jangan kasih tau siapa-siapa. Sempet tuh yang lain sok. Kok lo bisa mendapatkan ranking sebagus itu? Sedangkan lo waktu itu paling, ya paling tinggi aja katanya ranking 12. Terus aku bilang gini, ya karena gue sudah belajar giat, apalagi kan gue kan sekarang kan ikut les sama guru loh itu. Tapi dibalik itu, itu sebenarnya kita... Memanipulatif. Iya, kita... Belajar hal lain mungkin, ya. Awal pertama kali, kamu mengiakkan untuk melakukan hubungan yang ada di benak kamu saat itu. Emang gak ada rasa takut kalau ketahuan sama orang tua? Kamu gimana? Ketahuan sama pihak sekolah gimana? Ada perjanjian dibalik sebelum kita begitu. Perjanjiannya apa? Jangan pernah mengumbar aib sendiri gitu. Maksudnya kan itu sama-sama aib kita berdua ya. Uang segitu, contoh. Kamu dapet uang 1 juta nih, uangnya kamu gunain untuk apa sebanyak itu? Iya. Aku liat temen-temen tuh kayak enak banget nge-mall gitu. Duit segitu tuh aku main. Setelah main, kan dapet 500. Setelah minggu depan aku ngajak main lagi, dapetlah 500 lagi. Kita nge-mall berdua sama temen aku. Tapi temen aku harus bisa menjaga rahasia itu. Dan dia belum menceritakan sepeser pun dengan yang lain. Nah, kalau di mall tuh apa? Yang biasanya dibeli orang tua kamu tuh gak curiga. Aku bilang mengumpulkan. Dan aku bilang setelah sekolah itu aku kerja di luar. Aku bilang ikut-ikut hiburan. Oh, ikut-ikut hiburan. Tapi orang tua percaya sejauh ini? Percaya. Dikit lagi lulus kan ya. Kita pasti dengan kita begitu, kita kan melihat hasil kita bangga. Bangga karena kamu mendapatkan nilai yang bagus tapi dengan jalan pintas. Iya. Kita juga kan mendapatkan duit gitu. Ya lumayan lah segitu mah, sebelum sejuta. Nah, biasanya kamu melakukan hal itu dengan satu guru atau dengan guru yang berbeda? Aku melakukan hal itu ada dengan dua guru. Tapi antara guru yang satu dengan yang lain, dia seling tahu. Enggak. Cuman, dari guru yang satu juga kadang nominalnya lebih besar dari yang 500 ini. Bisa sekali main 700, 600. Nah, kalau mainnya sendiri itu pakai pengaman atau tidaknya, perjalanan hidup kamu itu masih panjang sekali gitu kan. Karena kamu masih harus masuk SMA, lalu mau kuliah. Sempat ada kepikiran. Cuman, aku bilang sama temen aku ini yang tahu rahasi aku. Aku bilang gini, Gimana sih rasanya nih? Gue ngeri banget nih. Kenapa gak mikir panjang ke depannya gitu kan? Sama dia juga kamu pasti akan menjadi seorang ibu. Biar gak kebablasan dan temen aku nyaranin juga pakai pengaman. Ya, suruh guru itu aja, Luli. Ya udah, akhirnya pas kita main lagi, aku bilang, pakai lah pengaman biar aku gak kebablasan. 12-an. Hei, perjalanannya masih panjang, masih harus sekolah lah. Belum SMA, ya aku bilang tadi SMA dulu, kuliah dulu, kerja dulu, nyeningin orang tua. Jangan ngerubahin masa depan kamu gitu. Karena kenikmatan yang sekarang tuh gak menjamin nikmat sampai akhir gitu loh. Ini terakhir sih bulan kemarin ya. Kata temen aku, udah stop sampai sini, berhenti sampai sini sebelum telanjur gitu. Nah, aku bilang ke guru itu, udah apa, sampai sini masa depan saya juga masih panjang. Ini kan juga saya demi nilai, kata gurunya. Tau-tau, sebentar lagi juga udah lulus kan mungkin? Udah ujian, udah lulus-lulusan, tinggal nunggu hasil aja. Udah ujian praktek juga udah. Ujian praktek semuanya udah? Udah. Setelah main sama guru, pernah gak sih main sama temen sebaya, temen sekolah gitu? Belum pernah sih. Belum. Atau mungkin temen-temen, cowok-cowok seumuran kamu tuh memang masih, euforianya masih berbeda. Maksudnya mereka masih yang kayak main, belajar. Kan aku sempat main juga di apartemen gitu. Ada salah satu cowok bilang, Mbak, open gak? Mau bayar berapa? Kata dia, 2 juta saya angkut sekarang. Saya iya akan lah itu. Kita cuma main sejam lah. Tapi bener dibayar 2 juta? Bener. Kalau yang kayak gitu memang dari link kamu atau selain dari link kamu yang tiba-tiba? Maksudnya yang gak sengaja kamu dapat? Aku dikenalin sama temen-temen sebelah aku yang belok-belok aku butuh duit. Aku bilang gitu. Kamu butuh uang untuk apa? Waktu itu kan aku juga lulus-lulusan juga belum lunas lah ya. Duitnya aku makan sendiri. Uang bayarannya kamu, Uang bayaran apa uang apa nih? Iya, uang SPP-nya. Nongkrong? Ayo, nongkrong yuk kita ke mal gitu. Aku malah ada duit. Ada nih 200 ribu udah pake aja, kataku gitu. Karena duit yang dari guru-guru itu udah abis duluan, Udahlah kita mulai BO lagi di luar. Sempet ada rasta penyesalan gak sih? Dan udah deh kayaknya gue udah gak mau nakal-nakal lagi gitu. Sempet, sebab gue udah gak mau nakal. Udah capek nakal kayak gini. Udahlah dikasih segini, yaudah segini. Udah gue kumpulin aja sekarang mah gitu.